Beberapa sipir rumah tahanan kelas 2A Samarinda, Kalimantan Timur di Jalan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kami Siang, Deklarasi Zona Integritas Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Pelayanan. Deklarasi Zona Integritas ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan wilayah kerja bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kegiatan ini bagian dari inovasi dan perbaikan setiap personil yang bertugas di rutan untuk meningkatkan fungsi dan tugas pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM. Selain deklarasi Zona Integritas, pihak rutan juga mengukuhkan Satgas Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan atau Satops Patnal di satu rutan dan empat lapas di Samarinda. Nantinya Satops Patnal ini akan bertugas menjaga ketertiban di sekitar binaan maupun petugas sipir. Kepala Kanwil Kemenkumham yang langsung mengukuhkan Satgas ini berharap agar program ini berjalan dengan baik, terutama memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi pada hari ini ada tiga kegiatan, Satops Patnal, kemudian Zona Integritas, dan Janji Kinerja. Terbetulnya Satops Patnal ini dalam rangka kami mendisipinkan semua petugas yang ada di jajaran pemasyarakatan se-Samarinda ini. Dalam artian mendisipinkan dalam pelaksanaan tugas, apa tugas pokok masing-masing itu laksanakan dalam rangka perairan kepada warga binaan kita yang ada di sini. Sementara Kepala Rutan Samarinda mengapresiasi program ini dan akan menjalankan sesuai amanat yang diberikan kementerian. Sangat mengapresiasi di mana semua kegiatan ini dan semua KUPT juga saling mendukung, saling melengkapi, di mana untuk kegiatan ini semuanya dapat berjalan dengan baik, bukan hanya kerja dari Rutan sendiri, tapi juga kerja sama dari KUPT yang lain juga.